Halo semua kelas satu bagaimana kabarnya hari ini sehat ada yang sakit ya memang sih ingat kemarin ada yang absen tidak masuk tidak bisa masuk dan ngikuti pembelajaran hari ini tidak bisa mengerjakan tugas kenapa karena sakit karena cuaca akhir-akhir ini apa dingin beberapa hari ini cuaca di Surabaya dingin sekali pasti kalian masih ada yang malas-malasan untuk bangun masih pagi Mem dingin Mem malas saya untuk belajar untuk anak battle tidak boleh begitu harus tetap semangat meskipun dingin meskipun masih pagi aku harus belajar aku kepingin pinter oke kali ini Mem akan mengajak anak-anak belajar pada pembelajaran ke-9 kita akan belajar apa hari ini ayo kita akan belajar huruf apa ya hari ini huruf hi dan huruf er perhatikan betul-betul huruf hi dan huruf er sudah paham huruf hi besar dan ini huruf hi kecil huruf er besar dan ini huruf er kecil penulisannya berbeda penulisannya berbeda huruf hi besar dengan huruf hi kecil penulisannya juga berbeda perhatikan semuanya cara menulis huruf hi dan huruf er pasti kalian kok beda ya Mem tulisannya antara huruf er dan huruf huruf kecil 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 R besar dan R kecil ini Mem kalau P kok sama ya Mem ya kalau P sama O penulisannya sama perut kalau P perutnya diatas sama huruf kecilnya juga sama perutnya diatas kecil sedangkan huruf E tetap pasti kalian bingung huruf ki huruf er kok banyak ya Mem hurufnya iya kita masih belajar tentang huruf supaya kalian nanti bisa membaca rangkaian huruf konsonan dan huruf vokal huruf konsonan ada berapa huruf konsonan itu ada 26 huruf huruf sedangkan huruf vokal sedangkan huruf vokal atau huruf hidup itu ada 5 pembelajaran yang lalu kan Mem sudah terangkan huruf vokal dan huruf konsonan apa contohnya huruf ki jika digandeng dengan huruf vokal coba perhatikan kun ku 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 Terus Huruf R Ada kata apa ini? Rendi Yang di bawah Rena Faham? Apakah kalian sudah faham dan mengerti Antara huruf K dan huruf R? Kalau kalian faham Tolong nanti kalian kerjakan Di buku modul Yang seperti ini Ayo belajar menulis Ayo Ayo belajar menulis Menulis huruf K besar K kecil R besar R kecil Setelah itu Belajar atau latihan Mencari Awalan huruf K Dan huruf R Berarti Kalau awalan itu Memakai Huruf kecil Apa? Huruf besar ya Tentunya Huruf besar Antara H Dan R Itu harus Huruf besar Tidak boleh huruf kecil Karena Awalan Kata Faham? Oke Kalau kalian sudah faham Akan Mem akhiri Pembelajaran hari ini Dan Mem Minta tolong Kepada Mama Papa Atau Deceh Atau kuku yang saat ini Sedang Belajar di rumah Bersama adiknya Tolong Dibantu Adiknya Untuk Belajar Supaya Kalau Kalian Pandai Bisa Membaca Bisa Mengenal Huruf Dengan Baik Selanjutnya Akan Gampang Untuk Mengikuti Pelajaran Karena Pada Bab Berikutnya Tidak 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 Hanya Mengenal Huruf Tetapi Sudah Bisa Membaca Dengan Benar Dan Sesuai Dengan Ejaan Oleh sebab itu Mem Minta Tolong Kepada Papa Dan Mamanya Untuk Membimbing Putra-putrinya Belajar Di rumah Pengganti Mem Di sekolah Sekali lagi Saya Minta Tolong Dengan Sangat Kepada Papa Mama Atau Opung Atau Mak Atau Engkong Yang Saat Ini Membantu Cucunya Untuk Belajar Di Rumah Oke Anak-anakku Kalian Sudah Paham Semua Tentang Huruf Ki Dan Huruf R Sekarang Kalian Boleh Mengerjakan Di Buku Modul Selanjutnya Tugas Akan Saya Berikan Seperti Biasanya Melalui WA Di grup Kelas Satu Oke Kita Akhiri Pembelajaran Yang Kesembilan Maksudnya Pembelajaran Pada hari Kesembilan Pembelajaran Sembilan Jadi Untuk Mengakhirinya Mem Juga Mengingatkan Sekali lagi Sebelum Mem Akhiri Untuk Anak-anak Yang sudah Tahu Besok Pada hari Senin Foto Dan Membawa Tugas Jangan Jangan Lupa Foto Dengan Membawa Seragam Serta Membawa Buku Tugas Baik itu Modul Maupun Buku Kuning Nomor Dua Oke Selamat Pagi Sampai Jumpa Pada hari Senin Dadah Sampai Sampai Sembilan